Pada waktu saya berkunjung ke karta negara, saya belum berpikir untuk mendukung Pak Prabowo, tapi ingin mendudukan. Ayo, bisa nggak tokoh seperti Pak Prabowo yang punya pikiran-pikiran positif bertemulah dengan Ibu Megawati. Artinya Anda tidak mengejek Pak Ganjar sebagai calon presiden saat itu? Bagaimana itu? Tidak mengejek positioning Pak Ganjar sebagai calon presiden dalam pikiran Anda sebagai seorang kandung partai? Tadi itu, beliau strong point-nya tidak pada pemikiran strategis. Halo Sobat Ngompol atau Besti Ngompol, Ngomong Politik, kita ketemu lagi. Dan untuk episode kali ini, kita masih bertahan di sini. Kita masih, kalau nanti kita karena akan membahas soal loyalitas, berarti kita masih loyal di sini. Kita masih ada di diskusi kopi, di mana acara Ngompol ini juga kolaborasi dengan poskota. Di mana ini merupakan platform yang kami sediakan untuk kalian semua, terutama kawan-kawan Genji. Dan kita kasih kesempatan buat kalian agar bisa memahami dan berbicara, serta berespon apapun tentang politik. Karena politik itu untuk semua, tidak hanya untuk orang dewasa, tidak hanya untuk sebagian kalangan, untuk kita semua terutama bagi teman-teman muda. Oke, dalam episode Ngomong Political ini, yang menarik adalah kami menghadirkan the most wanted present dalam, ya, satu bulan terakhir. Sejak awal Agustus sampai akhir Agustus, namanya hidir mudik di pemberitaan bagi media maupun di media sosial. Karena apa? Karena orang yang diduga atau diasumsikan sebagai orang yang sangat tidak lurus pada sebuah organisasi, ternyata memiliki pandangan yang cukup berbeda dan ternyata itu menjadi bola panas yang menjadi perbincangan di publik. Menarik sekali karena tidak semua orang yang keluar dari organisasi menjadi bahan perbincangan umum. Kita langsung siapa? Mas Budiman Sujat Mikol. Selamat siang, Mas Budiman. Selamat siang menjalankan sore, Riga, sudah sore ya. Kabar baik, sehat? Kabar sehat, baik, ya, hanya serak dikit lah ya. Secara pikiran, secara mental, fisik, sehat? Masih sehat, sampai sekarang saya tidak, saya dalam keadaan yang seger dan waras. Artinya semua keputusan diambil dengan waras? Keputusan diambil dengan waras karena menurut saya yang tersisa dalam keadaan hari ini, karena situasi yang global wumpun nasional, ya kewaras salah yang bisa menyelamatkan kita, kira-kira begitu? Kira-kira begitu ya? Iya. Sebenarnya sudah banyak kawan-kawan media mungkin yang, ya, bertanya alasah Mas Budiman. Kami coba ingin memberikan diferensiasi, tapi nanti di pertengahan hingga akhir kita akan coba mengulas sebenarnya alam berpikirnya Budiman Sujat Mikol itu seperti apa sih? Yang katanya orang-orang itu luar biasa kecerdasan dan pintarannya itu dijadikan satu. Katanya itu gitu. Tapi kita coba ingin men-setback lah dalam situasi satu bulan ini, di mana Mas Budiman ini kan menjadi orang yang dicari-cari lah, untuk dimintai keterangannya, miskipun tidak dicari partainya, kan gitu kira-kira. Apa yang memutuskan Mas Budiman untuk mengambil sikap seperti Mas Budiman hari ini? Ini kita lihat nih gambar tiga sosok di belakangmu ini, di atasmu ini. Ini istansa Soekarno, Sutan Sarir, Bung Karno, Bung Hatta. Apa yang melaptar belakangi tindakan politik saya? Saya terinspirasi oleh tiga tokoh ini. Bung Karno, seorang nasionalis dan internasionalis bangsa Indonesia. Sutan Sarir. Seorang sosial demokrat. Ya. Yang punya gagasan tentang kebebasan individu. Bung Karno bicara tentang pembebasan nasional. Bung Hatta, seorang sosial demokrat juga, yang punya gagasan tentang ekonomi kerakyatan. Ya. Berbasis kooperasi. Mereka ini adalah para pendiri bangsa yang saat mereka memutuskan memproklamasikan kemerdekaan, saat mereka memimpin bangsa Indonesia di tahun-tahun pertama kemerdekaannya. Mereka usianya lebih muda dari saya, daripada saya sekarang. Sangat muda. Empat puluhan pada waktu itu. mereka melihat dan bisa membawa menghantar Indonesia dalam keselamatan yang hingga sekarang ini sebagai warisannya kita ini. Karena mereka dalam berpolitik tidak sekedar berbicara aku dapat apa dan aku dapat terus siapa. Tapi memang benar-benar dipikirin Indonesia yang baru lahir ini. Harus menjadi apa? Harus menjadi apa di tengah dunia yang sedang bergolak. Dibutuhkan kepemimpinan seperti apa. Karena dunia yang sedang bergolak, Indonesia baru lahir, yang pas untuk menjadi pemimpin, adalah seorang yang berpikir strategis, punya kemampuan menyampaikan persoalan-persoalan dunia yang rumit habis perang dunia kedua untuk menjelaskan apa itu artinya Republik Indonesia yang baru lahir pada banyak rakyat yang pada waktu itu kebanyakan masih buta huruf. Maka dibutuhkan pemimpin strategi yang berpikir strategis Anda melihat situasi hari ini seperti fase seperti Hampir sama, hampir sama. Karena kita juga sebenarnya sedang menghadapi sebuah era baru terutama diakibatkan oleh banyak pergeseran dan konflik global. Ada perang yang berdampak global yang nantinya akan berdampak, krisis pangan, ada revolusi industri yang banyak orang tua tidak tahu bagaimana harus berurusan dengan ini. Tiba-tiba anaknya daripada curhat curhat dengan saya sebagai orang tua Curhat di treat, di case, di platform-platform media sosial Kalau saya dulu mau nulis sebuah essay harus tanya pada orang tua saya, paman saya hari ini mereka tidak perlu diskusi dengan orang. Mereka tanya pada CGBT, aku mau nulis, ada tugas sekolah untuk menceritakan liburanku bersama keluarga di musim liburan kemarin dan apa yang kutemukan, aku liburan di desa, apa yang harus kutulis, kira-kira gitu pengaduannya pada mesin, mengaduannya pada mesin, dan mesin nulis. Nah, sepuliman melihat bahwa fase hari ini dan sekian tahun ke depan, atau setidaknya lima tahun ke depan ya secara politik, itu dibutuhkan kepemimpinan yang seperti apa? Butuh kepemimpinan yang strategis, yang bisa menangani situasi yang disebut FUKA FUKA itu V, volatile, penuh gejolak U, uncertain, tidak pasti C, complex, rumit E, ambigu, memingungkan Jadi situasi yang penuh gejolak serba gak pasti ruwak dan memingungkan Nah, ini menurut saya dalam keadaan gejolak seperti ini dibutuhkan pemimpin yang tahu bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia dan kemudian membawa bangsa Indonesia di bawah ini untuk sama-sama melihat secara global dalam konteks global Ngerti, tetanggaku itu punya apa tetangga utaraku punya apa tetangga selatanku punya apa tetanggaku yang jauh punya apa sehingga kemudian bagaimana supaya negaraku tetap dibutuhkan aku harus membuat apa negeriku harus membuat apa ini kan harus diatur cara berpikir seperti seperti mengatur medan pertempuran seperti mengatur medan perjuangan Anda melihat itu ada di sosok Prabowo Subianto Dari tiga sosok yang ada saya melihat yang paling mendekati kebutuhan itu adalah pada Pak Prabowo Subianto Kenapa Anda bisa melihat Prabowo itu adalah sosok yang strategis? Bukan karena dia militer tapi latar belakang militernya sebagai mantan pasukan elit yang tertentu saja punya korps pesatuan Sani Yuda intelijen pra dan kemudian pengetahuan saya kesukanya membaca buku itu adalah hal kualifikasi-kualifikasi politisi yang menurut saya bagus yang dimiliki mereka bertiga yang akhir-akhirnya saya maaf kebanyakan orang terjadi ke politik itu kita hampir tidak menemukan ide yang sulit tentang sesuatu ide yang kompensif tentang sesuatu ya mungkin Pak Prabowo pasti tidak lengkap tidak tahu semua hal tidak tahu semua hal tapi setidaknya gaya kemimpinan dan cara berpikirnya dia memiliki satu kepekaan persoalan-persoalan dunia yang harus diantisipasi ke depan karena ketika saya ngobrol dengan beliau kita berbicara kok andai perang nuklir terjadi suatu saat atau andai perang di Rusia-Ukrainia itu bergeser ke selat Taiwan ketika ada konflik China dan Taiwan dia tidak jauh jarak dari kita bagaimana seorang kepala rumah tangga harus memikirkan ketika tetangganya saling berkelahi saling leperat letas-letasan saling berkelahi dan segala macam pasti dampaknya akan kita jika rumah kita kakak adik orang tua enggak kompak masing-masing berpihak pada rumah tangga orang lain yang sering berkelahi dampaknya akan ke kita dampaknya akan ke kita kita akhirnya sebagai bangsa tidak punya agenda mandiri yang utuh karena agenda kita ditentukan oleh agenda mereka-mereka berkonflik di luar emang sosok yang didorong oleh partai anda kemarin ya saya bilang kemarin karena surat keputusannya sudah keluar itu tidak strategis menurut anda mas beliau pasti punya pikiran strategis tetapi itu bukan strong pointnya itu bukan titik kuatnya bukan daya magneteknya beliau itu bukan disitu Pak Ganjar adalah seorang pemimpin yang populis titik kuatnya strong pointnya adalah pada kemampuan katakanlah turun ke bawah menyapa apakah itu buruk tidak buruk bagus wajib malah seorang pemimpin seperti itu wajib tetapi menjadikan itu sebagai kualifikasi utama hari ini ya pas dia hanya pas di tahun 2014 karena begini itu saya sebut pemimpin populis saya sebut pemimpin populis itu kan pemimpin yang rakyat dia turun dari atas ke bawah diketal oleh publik tapi ke depan tugas pemimpin bukan turun dari atas ke bawah menurut rakyat tapi membawa rakyat naik ke atas beda membawa rakyat naik ke atas nah kita setback nih seperti tiga toko besar yang mas Budiman ilustrasikan tapi bisa diargulah saya ya karena ini tiga toko yang sebenarnya kan saling melengkapi kalau kita bicara soal populis strategik dalam hemat saya Bung Karno adalah toko populis semua orang paham bahkan julukan ke beliau adalah Singapodium karena beliau adalah seorang narator hebat dia bisa berbicara tidak hanya di depan rakyat tapi juga di masyarakat global dia berani menentang kebijakan terus kemudian bagaimana kemudian hubungan dengan Malaysia dia berani ambil resiko seperti itu itu orang-orang yang populis tapi kemudian ada Sultan Sahrim yang secara pemikiran dia jauh lebih melihat aspek internasional itu harus menjadi apa namanya harus menjadi kolaborasi yang baik bagi situasi nasional lalu kemudian Bung Hatay memang sangat akademis kan kita lihat backgroundnya seperti itulah ya artinya tokoh populis pun bisa berjalan ketika didorong atau ditopang oleh kawan kerabat ataupun pihak-pihak yang ada di samping yang memiliki kualifikasi yang strategik seperti Mas Budi karena itulah ketika saya tanggal 18 Juli berkunjung ke rumah Pak Prabowo di Jalan Kertanegara proposal saya kan persatuan nasional artinya masaling melengkapi antara sosok-sosok itu tapi yang terjadi bukannya ini dianggap sebagai sebuah tindakan positif tapi dianggap nyebrat padahal untuk membangun jembatan kita harus nyebrat dan tepi sini ke tepi sana untuk bangun jembatan kita harus nyebrat untuk bangun jembatan tapi yang terjadikan malah akhirnya ini dianggap berpihak pada waktu saya berkunjung ke Kertanegara saya belum berpikir untuk mendukung Pak Prabowo tapi ingin mendudukan ayo bisa gak tokoh seperti Pak Prabowo yang punya pikiran-pikiran positif bertemulah dengan Ibu Megawati artinya Anda tidak mengejek Pak Ganjar sebagai calon presiden saat itu bagaimana itu? tidak mengejek positioning Pak Ganjar sebagai calon presiden dalam pikiran Anda sebagai seorang kandung partai tadi itu beliau strong pointnya tidak pada pemikiran strategis lebih pada komunikasi yang populis tadi itu itu pun populismenya bukan pada isinya lebih kepada cara komunikasinya lebih pada cara komunikasinya nah ini yang sampai sampai hari ini pun saya belum melihat ada gagasan yang menurut saya diputukan bangsa ini untuk 6 hal yang menurut saya penting ditempuh bangsa Indonesia 6 jalan yang ditempuh bangsa Indonesia kalau kita ingin menjadi negara maju yaitu jalan hilirisasi yaitu membawa bangsa Indonesia dari masyarakat agraris ke masyarakat industri hilirisasi kan itu jalan kedua digitalisasi membawa masyarakat Indonesia yang untuk beraktivitas menggunakan tenaga fisik mulai kemudian rame-rame menggunakan teknologi digital jalan ketiga adalah connectivity mengkoneksikan secara fisik maupun digital dekarbonisasi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang sangat luar biasa yang akhirnya sekarang menimbulkan banyak global warming pemangasuan global ya sekarang kita malami El Niño juga malami krisis pertanian sebentar lagi dan krisis pangan akibat perang ya kemudian bagaimana mengoptimalisasi dana desa untuk mendorong agar desa berubah dari desa agraris menjadi desa industri berbasis pertanian dan pada akhirnya juga gagasan jalan mengoptimalisasi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia pendidikan manusia Indonesia yang kita tahu Riga dari 65 negara kita ada di nomor urut 63 di dalam penguasaannya atas ilmu pengetahuan atas matematika dan pada minat baca kita yang sangat rendah ya nah ini kan butuh pemimpin yang ke depan ini butuh pemimpin yang kita bisa meyakinkan ayo berpikir ayo baca ayo lihat dunia karena apa yang kamu baca apa yang kamu pikirkan apa yang kamu lihat di dunia cepat atau lambat akan berpengar kepada Indonesia sebagaimana mereka memproklamasikan kemerdekaan Jepang kalah ada peristiwa dunia berakhirnya peran bulan kedua sehingga ada kesempatan merdeka ya ketika ada blok berada blok timur Bung Karo mengatakan enggak kita bikin blok ketiga namanya non-blok Indonesia menjadi non-blok kemudian bagaimana ketika harus merebut Irian Barat Bung Karo tahu ada blok barat dan blok timur Bung Karo melihat Malaysia ini sebagai pangkalan yang bisa mengancam Indonesia Bung Karo melihat konfrontasi Malaysia dan pada waktu itu rakyat di bawah terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan semua polisnya itu ya rakyat di bawah ikut rakyat di bawah mengerti saya ingat waktu dulu ketika saya dulu suka organisir petani di desa-desa di desa-desa di Jawa tahun 90-an jaman warna baru kalau ketemu orang tua mereka ngerti kok apa yang terjadi dengan Malaysia mereka ngerti kok pemimpin dunia namanya Kennedy petani mereka ngerti namanya Kursov mereka ngerti namanya Tito mereka ngerti namanya Mocetum petani tua yang zaman Bung Karo mereka masih muda tinggal di desa tetapi petani ini meskipun dia menyangkul rumahnya kupu ketika dia mendengar pidato Bung Karo Bung Karo membawa percakapan dunia ke radio radio di desa-desa artinya apa kita memoresi Indonesia yang didirikan oleh pemimpin-pemimpin yang merakyat tapi saat bersamaan juga diundul langit Anda merasa itu ada sosoknya di Prabowo hari ini yang paling mendekati tentu saja ini bicara soal proporsional proporsional dari tiga tokoh saya sering bilang Pak Anies itu adalah pemimpin intelektualis Pak Ganjar adalah pemimpin yang populis Pak Prabowo adalah pemimpin yang strategis setelah saya lihat saya pelajari saya sering mati sejarah dunia dan sejarah kepemimpinan tiga tipe kepemimpinan ini dibutuhkan di zaman-zaman yang berbeda yang disampaikan Mas Budiman ini kan cukup dialektis lah ya artinya kita bicara soal visi negara dalam tatanan global dan nasolah sekuriti kita harusnya seperti apa itu yang aku tangkap ya tapi permasalahannya adalah Mas Budiman bukan saya saya adalah manusia bebas dalam tanda putih yang tidak terikat pada aturan organisasi sementara Mas Budiman adalah orang yang memiliki kartu tanda anggota partai IDI Perjuangan tentu punya ADART-nya tentu punya aturan mainnya Anda merasa gak langkah Anda ketika berkunjung ke Kartanegara itu bagian dari pelanggaran etis atau kemudian ketika Anda mendeklarasikan Prabu itu bagian dari upaya untuk apa yang disebut oleh beberapa kawan PDI Perjuangan sebagai sebuah pengkhianatan terhadap organisasi bagaimana Mas Budiman saya ya pasti saya melakukan pelanggaran dan untuk itu saya tidak keberatan ketika mendapatkan sanksi Anda mengakui Anda melakukan pelanggaran saya melakukan pelanggaran organisasi tapi harus ingat saya tidak melakukan pelanggaran ideologi saya sih tidak akan memperpengaruhi itu lagi karena sudah terjadi dan saya terima menurut saya menurut saya dalam sebuah organisasi pelanggaran yang menghasilkan pemecatan adalah pelanggaran yang sifatnya ideologis pelanggaran yang sifatnya dalam definisinya Budiman sejak mikor ya bagi saya keputusan memocat saya saya terima oke kalau mau itu sebagai sebuah pelanggaran yang sifatnya strategis tapi saya ingin pastikan bahwa dia bukan pelanggaran yang sifatnya ideologis lagi pula kalau saya berbicara ini sebenarnya itu saya terinspirasi baik juga oleh apa yang sering dikatakan Ibu Megawati ketua mempelai perjuangan di dalam berbagai forum partai maupun dalam wawancara media bahkan menjadi judul pidato beliau ketika beliau mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan bahwa Indonesia butuh kepercayaan strategik dengan ciri-ciri dan analisis situasi yang sudah saya sebutkan tadi di bagian awal saya hanya merangkum apa yang saya katakan tadi itu sebenarnya adalah rangkuman dari pidato beliau rangkuman dari pidato beliau dan saya adalah orang yang sudah tergabung 19 tahun di dalam partai PDI Perjuangan dan selama ini saya solid loyal pada strategi pilihan partai karena memang banyak pilihan partai yang tepat secara strategis ada perbedaan sedikit taktis it's okay ada apa sebenarnya di dalam PDI Perjuangan menurut Anda kok bisa cara interpretasinya berbeda ada apa ya kalau menurut saya saya tidak tahu persisnya pernak-perniknya tapi saya mengatakan bahwa rupanya PDI Perjuangan ini partai yang lahir dari tradisi populisme memang oke memang lahir dari tradisi populisme lebih tepatnya populisme desa agraris gitu ya memang begitu lahir dari PDI Perjuangan tapi dalam perjalanannya partai-partai banyak partai-partai lahir dari tradisi populis ya di luar negeri katakanlah begitu biasanya pada masa-masa tertentu periode 20 tahun 25 tahun mereka segera melakukan dan mentransormat sendiri menjadi partai yang lebih bersifat teknokratis lebih bersifat industri apalagi memang masa kita mengalami revolusi industri ada partai-partai yang berhasil dari tradisi yang agraris tadi populis bertransormasi menjadi partai industri gitu ya ada yang gagal yang gagal salah satu partai yang saya sebut gagal ada partai besar di India namanya partai kongres partai kongres India lahir dari tradisi populisme nasionalisme Nehru dari Kemudi dan dia dalam banyak waktu sejarah India banyak memerintah India dan sekarang partai kongres kesulitan untuk menjadi pemenang kesulitan untuk menjadi pemenang dalam pemenang di India karena dia masih berkumpul seolah dia adalah partai yang tradisi agraris sebenarnya PD Perjuangan masih rupanya pergulatan antara pemikiran-pemikiran populis agraris ini masih cukup kuat sehingga saya melihat bahwa keputusan yang harusnya di 2024 itu adalah sebuah penanda harus menjadi penanda perubahan yang fundamental yang mendasarkan bagi partai PD Perjuangan untuk kemudian menatap apalagi memang situasi globalnya gak ada pilihan lain dan apalagi itu pula yang dikatakan oleh Ibu Megawati kita lihat pos Ibu Megawati hari ini beliau kan bukan cuma ketua umum PD Perjuangan beliau adalah ketua dengan pengaruh BPI urusnya ideologi pasasila beliau juga ketua dengan pengaruh brain badan riset dan inovasi artinya pada diri dan pada sosok Bumega beliau punya kesadaran politik ideologi dan teknologi gak bisa dipisahkan sebenarnya pada sosok dan diri Ibu Megawati beliau sudah melakukan transformasi eh kita harus lihat ke depan dan itu yang saya tangkap ketika sudah mulai terutama setelah kita mengalami pandemi saya melihat bahwa pada diri Ibu Megawati pada pidato-pidato beliau pada keputusan-keputusan Kongres pada keputusan-keputusan Rakernes sebenarnya ada upaya serius dokumen-dokumen itu partai untuk membawa Indonesia menjadi negara industri berbasis pertanian dengan energi teknologi nah itu adalah keputusannya strategis tapi ketika kita besar pimpinan karena penting dalam sebuah perubahan itu adalah pimpinan negara pimpinan negara karena dia akan menjadi penentu akhir apakah hal-hal baik ini akan jadi keputusan atau tidak saya melihat memang ada ada kegamangan loh kenapa ketika kita bicara soal komando negara pimpinan negara dengan seluruh gagasan yang sudah dihasilkan oleh PDI Perjuangan dia kok seperti leset bagi saya ini bukan kekeluaran ini adalah sebuah langkah yang menurut saya dampaknya dampaknya akan memandekan akan melambankan apa yang pertama sudah dirahatis oleh Pak Joko Widodo dan kedua akan melambankan respon dari gejolak politik ekonomi persoalan dunia yang menuntut respon cepat sekaligus tepat Indonesia mas Guriman menyebutkan di beberapa wawancara dengan kawan-kawan media bahwa banyak orang di dalam PDI Perjuangan terutama yang berada di DPR Anda menyebutkan itu kalau gak salah oke yang sepakat untuk tidak sepakat bahwa keputusan yang diambil Mas Budiman ini adalah tepat artinya sepakat untuk tidak sepakat itu ya dalam dalam satu sisi pikiran oh saya sepakat sama Budiman Sujat Miko tapi saya tidak sepakat karena ini adalah garis partai yang harusnya yang saya ambil itu benar apa gak sih Mas Budiman? ya saya dapat lah WA telepon ngobrol begitu ya saya selama ini kan menjelaskan di berbagai media televisi podcast rasa-rasanya koreksi kalau saya salah penentangan yang kontra terhadap saya kok rasa-rasanya belum saya temukan bantan atau argumen saya belum banyak mungkin ada tapi saya mungkin gak tahu ya lebih kepada tidak tahan pada partai lebih pada itu tapi oke itu saya terima dan karena itu saya udah terima konsekuensi dan saya gak ada aku sebagai pelanggaran dan saya terima sebagai konsekuensi dan karena itu saya tidak banding selama maka mungkin ya yaudah saya anggap ini udah selesai tapi saya ngatakan saya katakan bisa saja skala secara politik tapi saya yakinkan tidak salah dari segi tadi kebutuhan-kebutuhan tadi politik is all about power oke bagaimana Anda bisa memberikan menciptakan bersama kawan-kawan di Komisi 2 waktu itu terkait undang-undang desa dan ya whatever lah kebijakan 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 itu kan karena ada power ada kekuasaan tapi Anda bilang saya bisa kalah tapi saya tidak salah artinya kan secara power secara kekuasaan itu hilang Anda tidak berhasil mendapatkan kekuasaan saya tidak mengharapkan kekalahan oke tapi sebagai sebuah kemungkinan harus dihitung karena saya juga tidak mau apa namanya menghibur diri bagus dengan perasaan bahwa masih selalu ada kemungkinan yang kalah itu menurut saya bagus lagi pula kalah bagi saya kan bukan kalau aku nanti kalah bukan pengalaman pertama saya kalah begitu kan saya pernah kalah saya pernah kalah saya pernah kalah saya ditahan zaman order baru juga kalah itu kekalahan kan 96 saya ditahkan kalah itu kekalahan bagi saya gagal menciptakan sebuah perubahan pada masa itu walaupun kemudian 2 tahun kemudian menangkan begitu artinya begini ketika kita bicara kemungkinan kalah itu bukan berarti memangnya ada yang pasti menang gak ada yang pasti juga kan gak ada yang pasti juga menangkan bagi saya kemenangan politik tapi saya bersamaan di atas asumsi-asumsi yang salah oke bagi saya tidak menarik tidak menarik meskipun kekuasaan adalah tujuan utama dalam berpolitik kan saya tidak tahu yang lain kalau mungkin politisi begitu ya kalau saya kan tidak menganggap diri saya politisi saya menganggap diri saya adalah manusia politik manusia politik bukan politisi bukan manusia politik itu punya 4 syarat syarat pertama mencintai ide oke kedua dekat dengan rakyat ketika ketiga punya tradisi berorganisasi keempat punya kehendak berkuasa nah ketika kalau politisi hanya 4 saja ketika mas Budiman kekartan negara dan mudah mendekarasikan Prabu itu punya punya prasarat itu juga tidak oh iya dong saya harus saya sejak 90-an saya kan bikin partner punya syarat itu gak kepada pak Prabu bahwa saya harus A harus B harus C harus D oh tidak kemudian saya akan join oh tidak pada waktu di karta negara bahkan saya tidak berbicara dukungan saya berbicara pernyatuan persatuan nasional saya bermimpi berharap kekuatan-kekuatan nasionalis seperti Gerindra PDI Perjuangan Pak Gusada Golkar Pak Gusada yang lain-lain menyatu ada tanggung jawab besar untuk kita memastikan kemenangan kaum nasional itu besar dalam pemilu 2024 tidak ada saat itu bahkan sampai terakhir kita bikin deklarasi pun saya tidak bicara pengajuan salah itu kenapa? kenapa saya tidak bicara pengajuan salah itu karena begini saya tahu mana orang yang akan berbicara konsisten antara pikiran dan tindakan dan mana yang akan mengkhianati pikirannya dengan tindakan yang berbeda artinya begini ketika saya bicara Pak Prabowo tentu saya sebagai manusia politik oke saya membawa ide saya selama ini coba dekat dengan rakyat saya selama ini organisasi dan itu saja beliau tahu saya orang politik dia jelas maulah berkuasa secara praktikal secara pragmatis tapi apakah itu harus dinyatakan apakah itu harus ditagih dan kemudian pada akhirnya malah membatalkan banyak hal yang lebih strategis saya tidak mau mengorbankan hal yang lebih strategis oke ampun dapat poinnya banyak sebagian lah ya orang memberikan testimoni terhadap Budiman Sujat Miko itu adalah Budiman Sujat Miko itu menarik dalam ide tapi kalah dalam pertarungan menurut Anda seperti apa? menarik dalam ide tapi selalu kalah dalam pertarungan misalnya selalu kalah dalam pertarungan politik misalnya ya kita tahu bahwa kemarin gugur di pencalegan waktu 2019 artinya tidak lolos terus kemudian sudah tidak masuk pada struktur karena kenapa yang dilihat ada debu di sepatunya Budiman oke seolah 2019 saya kalah saya jadi anggota DPR ada dua perode lah disitu ya 2014 saya menang jadi anggota DPR di 2009 saya dapat suara terbanyak dengan biaya politik nah kalau itu mungkin diksinya artinya artinya kalimat itu dulu batal jangan diteruskan harus dikoreksi dulu oke saya selalu kalah saya menang pemilu dua kali sebuah kudapan saya menang secara politik secara ide lah katakan artinya saya pernah menang pernah kalah saya pernah ada di dua sisi itu soal tidak di struktur tentu saja saya bahkan mau cerita kepada Riga saya pernah cerita saya pernah cerita kepada yang lain juga 2011 saya pernah ditawari sebuah peluang kemenangan yang luar biasa oleh partai bukan ada seorang pengusaha besar 2011 menawarkan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI ya ya saya pernah dengar itu 2014 saya ditawari untuk nyalon presiden usia saya baru 41 tahun itu anda sudah jadi kader PD sudah di DPR waktu itu saya tolak karena apa saya punya janji yang belum saya selesaikan undang-undang desa saya 2009 masuk DPR pembuatan janji undang-undang desa dan atas janji itu saya dapat suara terbanyak dengan biaya politik terendah di dapur saya bagi saya itu semua kepercayaan luar biasa dari rakyat setelah itu saya mendapat akses ke banyak desa di Indonesia undang-undang rancangan undang-undang itu bahkan belum tahun 2011 belum berhasil saya masukkan dalam prolegnas program legislasi nasional DPR belum masuk daftar tunggu kalau saya waktu itu tergoda 2011 untuk nyalon gubernur DKI ya bisa kalah sih tapi kalau saya sekedar politisi hanya saya ambil gubernur DKI apalagi janjinya ini bukan orang biasa ya orang pengusaha besar dalam 2014 artinya kalkulasi politiknya dalam presiden peluang menangnya itu lebih terbuka saat itu oke bisa menang bisa kalah juga tepatnya enggak saya menganggap bahwa saya harus selesaikan ini saya punya janji karena orang akan menilai saya kalau rakyat sudah melihat bahwa Budima ternyata pelanggar janjinya peperjokat undang-undang desa hanya untuk menjadi gubernur DKI hanya untuk menjadi presiden rakyat tidak berkepentingan saya jadi gubernur DKI rakyat desa tidak berkepentingan saya jadi presiden Indonesia di 2014 rakyat desa berkepentingan undang-undang itu jadi dan saya harus laksikan itu that's it artinya kalau mengukur Budima sebagai pemenang dalam ide kecundang dalam pertorongan politik tidak seperti itu juga tidak pernah merasakan kemenangan juga menang pernah kalah pernah kalau kita kembangkan tesisnya artinya ide yang pernah dimenangkan oleh Budiman dulu itu tidak adaptif pada kondisi terakhir Budiman sebagai seorang kader PD sekarang ini oke tidak adaptif ya tidak adaptif sehingga melahirkan kekalahan ide ya yes kekalahan politik 2019 itu harus saya ceritakan konteksnya saya 2019 sampai 2019 saya sudah dua periode di DPR sejak tahun 2017 saya sudah pamit pada dapil saya bahwa saya tidak akan menjalankan saya sudah bilang pada dapil saya saya tidak akan mencalonkan lagi kenapa ya saya ini sudah dua periode saya tidak ingin menjadi anggota DPR ketiga kalinya jadi apapun saya saya tidak akan pernah lebih dari dua periode sehingga masih jalan 2017 saya sudah pamit pada dapil saya sehingga ketika pada suatu saat 2019 sejen memanggil saya untuk nyalon saya tolak saya sudah pamit pada dapil saya dan saya tidak bisa ada dapil ketiga karena tinggal jadi rutin bagi saya dan itu tidak challenging sehingga saya bilang yaudah kalau itu pindah saja ke dapil baru tapi tugasnya untuk memenangkan Pak Jokowi karena memang pada 2014 Pak Jokowi tidak didesain untuk menang saya kemudian menjadi anggota TKN tim kampanye nasional sehingga waktu saya lebih baik di Jakarta untuk debat di televisi daripada di dapil daripada di dapil kampanye saya sehingga lebih banyak saya harus ke kampanye ke Eropa misalnya ada tugas kampanye ke Eropa menangkan Jokowi yang saya tinggal di dapil saya jadi memang karena saya selalu bilang sama tim saya juga disana Indonesia lebih butuh seorang Jokowi jadi presiden untuk kedua kalinya ketimbang butuh seorang Budiman menjadi anggota DPR untuk ketiga kalinya Anda menyatakan itu ke orang warga-warga disana ke sampil saya saya punya waktu terbatas saya punya pikiran terbatas saya punya resource terbatas 2019 artinya pemimpinan populis itu masih diperlukan Pak Jokowi pada 2019 sudah mulai beranjak kepada pemimpinan strategik itulah yang kemudian Anda khawatirkan kondisi hari ini takutnya setback gitu setback ke 2014 oke paham pada periode kedua Pak Jokowi sudah mulai strategik bagaimana Anda bisa meyakinkan atau justru menguatkan keyakinan mereka DPR ini lembaga yang seperti apa sih dan seberfungsi apa sih buat mereka teman-teman yang masih muda mereka yang bahkan tidak paham tangan-tanggijakan saat DPR masih sistem pemilikannya bernasuk nomor urut oke saya bisa pastikan banyak politisi berkualitas meskipun isi tasnya tipis saat masih sistem pemilihan anggota DPR berasakan nomor urut banyak politisi di DPR itu suka sekali membawa dan menghadapi tantangan tapi saat mulai suara terbanyak yang bayangkan adalah isi tas dan tentengan itu mulai terjadi 2000 sebenarnya periode saya 2009 saya sendiri terpilih dengan suara terbanyak dengan sistem pemilihan suara terbanyak tetapi kalau kita ingat sejarahnya pencaloran kami itu adalah ketika sistemnya masih nomor urut transisi ya urut tiba-tiba di tengah jalan kan ada gugatan pada MK supaya mengubah jadi nomor suara terbanyak tapi kan waktu itu DCT sudah ada tersusun jadi at least bahannya orang-orangnya list di dalam daftar calegnya adalah hasil dari cara berpikir nomor urut psikologis pemilih pun masih disitu psikologisnya belum memahami sehingga orang masih memilih nomor 1 nomor 2 saya butuh nomor urut 1 artinya di 2009 meskipun pelaksanaan pemilihan dari suara terbanyak tapi mentalitasnya masih mentalitas nomor urut dengan pasokan sumber daya manusia politisinya juga berdasarkan kebijakan partai kebijakan strategis partai artinya partai punya screening yang lebih baik tapi secara ideologis secara regulis dan Anda melihat PDP berhasil melakukan screening yang tepat untuk memilih calon-calonnya yang pada saat nomor urut yes pada seberurut tapi ketika saya kemudian masuk pada periode kedua di 2014 yang belum mudah rakyat kemuda sudah berbeda berbeda tuh mentalnya tuh oh suara terbanyak berarti suaraku bisa di transaksikan dikonversi jadi sehingga ketika di 2015 perilaku politik masyarakat berubah sudah berubah sehingga sehingga calon itu akhirnya apa memperlakukannya pun berubah jadi serisi prokal timbal bali nah ini kemudian di dalam penyusunannya akhirnya kebutuhan untuk memiliki kandidat-kandidat anggota DPR yang tidak punya jejak di partai tidak merintis dari tendisi organisasi newcomers yang bawa tentengan kira-kira gitu itu kemudian memiliki bergening kuat bahwa aku punya uang karena dia punya logistik popularitas artis misalnya nah ini sudah berbeda tuh sehingga saya peran di dua periode itu Rika pada periode pertama saya bisa menyaksikan apapun partainya ini orang-orang nih kualitas legislatornya memahami buku teori politik teori hukum berarti jika RDP apa itu mereka berbeda kualitas pertanyaan karena kan kita hadapi kan anda melihat ada transisi atau ada perubahan dari periode yang dialami saya dialami sementara hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang anda ceritakan tadi bahwa semua bicara soal suara terbanyak maka konversinya bukan lagi konversi ideologis tapi konversi ekonomi kan supply and demand ada suara ada duit anak-anak muda pemilih pemula terus kemudian bahkan mereka yang mungkin ingin menjajaki politik ketika melihat realitas itu maka dalam pikiran mereka yaudah yang penting gue punya duit yang penting gue populer yaudah aku masuk kegiatan politik yang terjadi kualitas yang seperti apa nah sementara kita harus memberikan edukasi atau wawasan kepada kawan-kawan ini kan terlalu situasi parlemen yang dulu tidak seperti itu loh hmm gimana oke menarik ya ini ini problem makanya saya juga sepakat dengan usaha pedi perjuangan untuk dikembalikan kepada profesional tertutup iya nomor suara terbapak nomor 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 itu oleh partai profesional tertutup saya sepakat dengan itu karena saya itu menjadi saksi beda banget kualitas periode pertama dan periode kedua beda banget beda banget ya masih banyak aktivisnya pada periode pertama saya masih ada banyak akademisinya setelah itu banyak artisnya banyak orang kayanya gitu ya Anda tidak menyalahkan artis jadi anggota dewan tidak hak mereka semua orang punya hak tetapi kita juga tahu bahwa karena hanya karena sebuah lembaga politik menjadi hak semua orang bukan berarti dia layak untuk semua orang ingat ya hak dan layak itu beda requirement untuk seorang legislator itu apa sih kalau Anda ingin menafikan logistiknya ya manusia politik tadi yang saya katakan punya ide dekat dengan rakyat punya transisi berorganisasi dan punya kendak berkuasa tapi tidak laris di pasar dalam konteks hari ini ya dalam konteks pemilu legislatif yang hari ini disajikan bagaimana itu bagi saya lah betul bukan sekedar tapi ini saya berbeda dengan teman-teman liberal saya yang menganggap bahwa yang menganggap bahwa hak individu itu ada segala-galanya akhirnya jadi libertarian ya libertarian saya itu berbeda saya katakan gini deh gak usah deh kamu ngajarin Indonesia terlebih liberal lagi kita ini punya sistem pemilihan pemimpin dari negara sampai desa itu paling liberal di dunia presiden Amerika itu tidak pernah dipilih dengan individual preferensi bukan popular vote pakai electoral college kalau pakai popular vote suara terbanyak Hillary yang jadi presiden Amerika Serikat bukan Donald Trump ya kan kita ini sampai kepala desa juga pembeliannya langsung sekarang DPR-nya juga suara terbanyak presiden menganggap duta besar itu konsultasi dengan DPR kurang liberal apa Indonesia terus kamu menganggap bahwa kita masih kurang liberal lagi menurut saya bukan stop ya cukup mari kita ubah agenda persekutasi sebuah bangsa pelembagaan politik pelembagaan demokrasi penguatan institusi kepertaian penguatan institusi DPR penguatan institusi eksekutif profesionalisme tentara profesionalisme polri pelembagaan pelembagaan itu menurut saya jauh lebih menjadi praditas ketimbang sekedar merayakan kebebasan terus-menerus saya sebenarnya ya karena saya bukan pekerja media ya saya bukan seorang jurnalis pada satu pada satu diskus ya sepakat bahwa ada ada konstitusi yang harus diperkuat lembaga either itu adalah parlemen eksekutif jurni kati lembagaan maka tatanannya pun harus melakukan screening kan tapi kan kita berhadapan hari ini dengan masyarakat dan sekali lagi teman-teman muda yang kemudian memberikan kritik ini kan jelas kelompok-kelompok masiswa yang memberikan kritik ketika ada usulan misalnya kembali pada proporsional tertutup atau misalnya pelembagaan tertinggi ke MPR reaksinya keras karena ini dianggap memangkas hak pilih memangkas hak asasi yang kita hadapi anak muda yang kita hadapi adalah kritikan-kritikan kawan-kawan Genzi bagaimana Anda menjelaskan ini kepada mereka yang mau saya katakan teman-teman Genzi begini ini kita bicara tantangan memperadabannya kita sekarang kenal semua nama AI artificial intelligence kecerdasan buatan sebenarnya kita ini sebagai individu dengan dibantu AI kita ini kan sedang mengembangkan kecerdasan individu buatan AI saya kan untuk membantu individu saya untuk membantu individu kami menurut saya individu dengan adanya AI sedang didorong untuk menjadi manusia super nah saya ingin mengatakan begini kalau kita bicara individu AI itu teknologi AI itu sudah membuat individu itu punya kemampuan mendeliver menyebabkan ekspresikan banyak hal bahkan bisa lebih kuat daripada anggota DPR bahkan bisa lebih kuat daripada Bupati bisa lebih kuat dari Gubernur selama kritiknya tepat seperti kritik kepada jalan-jalan yang berlubang di Lampung ketika disuarakan lewat Twitter lewat media sosial mengubah kepolusinya Gubernur Lampung pada waktu itu artinya ketika menyebabkan kebahasa individu sebenarnya solusinya tidak lagi ada di pelembagaan negara ada juga jalurnya di teknologi terus kenapa pelembagaan negara tidak ikut trend ini ingat ini pelembagaan publik pelembagaan negara kalau kita masih persenam sama negara lembaga publik lembaga publik harusnya kecerdasannya bukanlah kecerdasan individu lembaga publik lembaga banyak orang itu harus ditopak oleh kecerdasan kolektif kecerdasan deliberatif kecerdasan musyawara kecerdasan percakapan percakapan berdasarkan hikmah kebijaksanaan bukan sekedar berbicara ekspresi individu karena ekspresi individu sekarang sudah divasilasi oleh teknologi dan itu pun bisa mempengaruhi kebijakan jadi ingin Anda sampaikan ke kawan-kawan Genji harus seperti apa yang saya ingatakan kepada kawan-kawan Genji adalah pertahankan tingkatkan kualitas individu melalui teknologi pertahankan dan kembangkan kecerdasan kolektifmu kearifan kolektifmu melalui lembaga-lembaga negara kenapa? kita bicara Indonesia bicara individu warga negara Indonesia teknologi memfasilitasi individualisme negara memfasilitasi kolektifisme memfasilitasi kebersamaan inilah proses interaksi antara kecerdasan kolektif di lembaga negara maupun kecerdasan individu lewat teknologi inilah yang akan menghasilkan proses kebaikan bersama ke depan karena begini Riga kecuali itu adalah negara yang kapitalisme sudah berkembang penuh kecuali negara itu adalah yang punya jajahan atau kekuatan ekonomi di mana-mana lah yang individualisminya tinggi tinggi dan sekaligus berkualitas bagi sebuah negara berkembang yang tidak punya jajahan perusahaan-perusahaan tidak mengeksplotasi tambang di negara lain tidak mengeksplotasi ikutan di negara lain ya treatmentnya harus berbeda treatmentnya harus berbeda setidaknya setidaknya sampai ketika nanti yang menurut saya tidak lama lagi pada akhirnya baik lembaga negara yang kolektif tadi maupun individu yang cerdas oleh kecerdasan pembuatan tadi itu pada akhirnya nanti kita kamar di sebuah era di mana baik AI yang sekarang maupun lembaga ini saya harus katakan 25 tahun lagi 22 tahun lagi mungkin juga sudah tidak baik tidak relevan oke ada banyak akhir-akhir tapi supaya dia sebelum dia tidak dibutuhkan lagi kira-kira gitu dalam bentuk-bentuknya sekarang kita harus memastikan pengakhiran itu smooth transisinya transisinya smooth jika kemudian individunya sudah dikembangkan dan kecerdasan kolektif lembaga negara diilangkan sama sekali maka nantinya saya tidak bisa membayangkan membayangkan peradaban masak apa yang di alim-alim orang Indonesia karakter masak apa saya tidak bisa membayangkan maka ada sepakat dengan penguatan kelembagaan ya sangat saya hari ini mengatakan bahwa penguatan pelembagaan lebih dibutuhkan untuk penguatan karena debat ini sempat muncul saat pandemi kemarin ketika di Amerika Serikat orang-orang libertarian orang republikan menelak pemaksaan pakai masker atas nama hak individu hak asasi hak asasi gue gak pakai masker mati menjadi hakku kena virus pandemi menjadi hakku kan kita gitu negara tidak berdaulat negara tidak berdaulat padahal ada keselamatan bersama yang menurut saya itulah kenapa negara ada oke paham sekarang hari ini Amerika pandemi sudah lewat kita tahu Amerika buruk banyak kematian gara-gara atas nama hak individu ini contoh klasik yang Amerika Serikat sampai sekarang saya gak tahu bagaimana akan keluar soal hak individu untuk memegang senjata atas nama hak individu untuk memegang senjata dan kasus penembakan penembakan makin banyak oke ini contoh bahwa hak individu pada tempat yang salah dia bisa menyebabkan menyakitkan malapetaka atas nama hak individu saya kira Amerika Serikat mengalami kursus untuk mencabut amendement itu amendement ketiga itu kalau gak salah ya itu sama seperti harus mengamputasi tangannya sendiri tanpa obatius kalau gak diamputasi dia akan busuk tapi kalau diamputasi tanpa obatius adalah kesakitan menyakitkan Amerika ada dalam dilema yang paling rumit dalam hidupnya karena kebebasan yang mereka ciptakan sendiri oke terima kasih ini masalah panjang nih kalau kita ngomong sama Mas Budiman nih karena tadi kita intro-nya soal bagaimana side story Mas Budiman dalam beberapa waktu terakhir lalu kemudian kita coba ya kita ingin membicarakan banyak hal nanti apa tuh ke depan kita nanti lain waktu kita akan ngomong lagi bagaimana kemudian peradaban masyarakat ini di depan seperti apa menghadapi tahun emas Indonesia seperti apa hofilo emas ya hofilo emas kalau pemimpinnya strategik strategik dalam definisi orang-orang pasti sangat interpretatif tapi kita hormati apa yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujat Miko nah tapi Mas Budiman kita selalu memberikan ruang karena ini memang kami itu punya atensi bagaimana kemudian masyarakat muda terutama genzi ini bisa melek terhadap politik kita memberikan ruang kepada orang yang sedang menyaksikan kita berdiskusi di diskusi kopi ini untuk bertanya langsung kepada Mas Budiman dan prasarat utamnya dia harus anak muda oh iya anak muda oke mana oh perkenalkan nama saya Gumilang 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 jadi saya ini sebenarnya cukup respect sama Bapak teman saya ada yang cerita tahun 98 ibunya stuck di kantor 2 hari tapi berkat Bapak dan teman-teman reformasi Bapak jadi bisa pulang jadi oh enggak lah cuman kan ini kita ngebahas topiknya politik disini politik Gumil Bapak sendiri bisa dibilang pandangan politiknya cukup cair sekarang mendukung Prabowo menurut Bapak sendiri dunia politik secara general di Indonesia itu perlukah secair itu jadi awalnya saling salah menyalahkan tapi jadi menyatu untuk visi dan tujuan yang sama menarik pertanyaan kita pernah loh ada satu periode dimana perbedaan itu tidak mencair tapi menajam dan itu berakibat 1 juta orang mati dalam waktu kurang rasat 1 juta orang dibunuh kurang rasat kurang rasat kurang rasat tahun 65 kita pernah ada sebuah periode dimana perbedaan itu tidak mencair tapi ditajamkan akibatnya dalam hitungan bulan kurang lebih 1 juta orang mati dibunuh sampai anak-anaknya sampai sekarang ya baru-baru saja oleh Pak Jokowi kita pernah juga baru-baru saja ya bagi saya baru bagi kamu tahun 2000an awal ketika perbedaan agama di Maluku perbedaan suku di Kalimantan ketika ditajamin tidak terakhir itu pernah loh saling penggal literalis speaking sarah harafia pernah loh artinya kalau kita terus-menerus kita tidak melatih mencairkan kebekuan kita tidak berlatih untuk melembutkan bahasa tubuh dan bahasa politik kita saya khawatir kita akan mengulangi itu lagi dan saya tidak rela anak saya anak cucu saya tinggal di negara seperti itu dan tentu saja saya tidak rela juga kalau terjadi badai saya pernah kita pernah masing-masing dan bukan satu kali sebelumnya juga tanya orang-orang Sumatera Barat ketika penajaman itu terjadi banyak orang mati sia-sia zamannya PRRI gimana lagi timur-timur andai Sanan Agus malam bukan baginda Indonesia tidak menunjukkan gestur rekonstrasi dan islah sebagian orang pro-NKRI di Timor-Leste bisa jadi akan diuber-uber betapa kita akan kehilangan banyak waktu itu sebagai orang yang pernah mengalami kerasan politik saya selalu klihatan lebih buruk dan ini pernah terjadi di Indonesia suatu saat rumahmu akan didatangi oleh orang yang gak kamu kenal tapi kemudian dia ngaku aku satu partai dengan atau aku satu agama dengan kamu bunuh tanggamu yang beda partai atau beda agama yang aja adalah orang yang gak pernah kamu kenal tapi ngaku satu partai atau satu agama sekarang kau bunuh tanggamu yang beda partai beda agama padahal tanggamu adalah selanjutnya saring menolong membawakanmu benoman atau mencarikanmu dokter tapi ini bukan kisah dalam film hotel Rwanda sekarang ada peran ini peran terjadi di Indonesia harus dicairkan gak bisa gitu kamu gak mau kan hidup dalam negara kayak gitu jangan pasti tidak ideal tapi tidak ideal kok berselaman dengan orang yang iya tapi oke kamu tidak harus menunggu orang itu menjadi orang suci untuk kita bisa berbuat baik padanya ada lagi makasih makasih luar biasa penjelasannya ini memang ya untungnya kita tidak tidak live sehingga nanti silahkan kalian rewind lagi kalian pahami lagi rewind lagi pahami lagi karena penjelasan mas Budiman ini memang harus ditelaah dari ya diksi by diksi lah kira-kira begitu terima kasih mas Budiman nanti kita ngobrol lagi terima kasih jangan lupa teman-teman untuk kemudian memfollow youtube kami yakni di poskota network dan memfollow instagram kami juga di at ngompol.politik atau di tiktok kami sama at ngompol.politik terima kasih kita sampai jumpa lagi dengan tarah sumber berikutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih